Jadi kami datang itu jam 11 kurang 10 menit lah menanti. Tetapi dengan penuh suka, syukur, haru ya karena baru kesempatan ini baru diberi waktu yang begitu luar biasa. Karena pada waktu saya menjadi pemimpin kongregasi tahun 2011 rencana mau ketemu Bapak Paus. Tapi tiba-tiba di Fatikan beliunya itu blue. Sekarang Nungsio itu Duta Fatikan agak dekat relasi dengan kami karena ada suster yang bekerja di sana. Itu memberi kesempatan kepada kami anak-anak Pantiasuan supaya hadir. Karena Bapak Paus suka dengan anak-anak kecil. Apalagi anak-anak terlantar, miskin gitu ya yang butuh perhatian. Dan kami diberi jatah untuk 5 anak. Dan ini ada yang yatim piatu, ada yang hanya punya bapak, ada yang hanya punya ibu. Dan dua yang sungguh terlantar, miskin, tidak bisa beli susu untuk anaknya. Jadi begitu Bapak Paus salaman, eh anak ini langsung peluk mereka. Bapak Paus juga senang sekali dengan anak-anak. Betul-betul luar biasa dan mengharukan. Jadi selain di dalam sempat nyanyi, sempat foto-foto, itu sempat nyapain lagi sih? Jadi kami anak-anak nyanyi untuk Bapak Paus. Nyanyi apa? Nyanyi surya bersinar. Ungkapan terima kasih bahwa sungguh-sungguh diberkati. Berarti disambut dengan nyanyian itu? Iya, disambut dengan nyanyian anak-anak. Kalau Paus sendiri ada ngomong sesuatu nggak? Ya, ngomong ya pakai bahasa Itali kan, kami diterjemahkan bahwa diberkati senang sekali bisa jumpa dengan anak-anak yang pakai pakaian adat dari Indonesia itu. Ada mungkin disampaikan dari suster atau anak-anak ngomong apa sih tadi ke Pak Paus? Ya, semua thank you, thank you. Karena saya ajari terima kasih kalau diberkati gitu. Jadi, ya begitu itu ya Bapak Paus gitu. Langsung ya? Ya, anak-anak itu. Apalagi si Pano yang yatim piatu nggak punya Bapak gitu-gitu. Aduh, langsung peluk. Ada beberapa yang dipeluk Paus juga. Terima kasih. Terima kasih.